Shalom, kekasih-kekasih Kristus, umat Tuhan yang dikasihi dan dicincai Tuhan Yesus Kristus. Malam hari ini kita bertemu kembali di dalam program Bible Study, di mana kita akan memulai sebuah pembahasan yang menurut saya ini sangat penting dan sangat mendasar. Mengapa? Karena kita akan membahas tentang satu nama yang olehnya Tuhan itu memilih sebagai manusia pilihan Tuhan untuk menjadi patokan, untuk menjadi tolok ukur apakah manusia itu beriman atau tidak. Dan orang itu adalah Abram. Namanya Abram nanti pada perjalanan kehidupannya diubah menjadi Abraham. Di dalam kejadian pasal 12, nama ini muncul untuk memulai sebuah babak baru. Setelah Nuh dan keluarganya itu dipakai Tuhan dengan luar biasa, menurunkan bangsa-bangsa. Nah hari ini kita akan mulai membahas ini, namun sebelumnya mari kita datang kepada Tuhan. Kita menyembah dia di dalam roh dan kebenaran, kita mencari wajahnya. Supaya bukan hanya kita mengerti akan firmannya, namun kita juga akan merasakan jamahan, lawatan Tuhan, sentuhan Tuhan buat kita semua. Mari kita sembah dia, kita agungkan dia. Haleluya 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 Kami puji Oh 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 Dia Tuhan yang baik Mulia kan Tuhan hai jiwaku Tuhan Mulia kan Tuhan hai jiwaku Dengan segenap hati Dengan segenap jiwa Dengan segenap kekuatan Agungkan dia Amin 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 processed Kau tak bersetaku, ku tak mau berjalan, ku perlu Tuhan pimpin langkahku dengan kasih karuniamu. Timpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam rohmu, nyatakan Tuhan kemuliaanmu dan berjalanlah denganku. Bila engkau tak bersetaku, ku tak mau berjalan, ku perlu Tuhan pimpin langkahku dengan kasih karuniamu. Timpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam rohmu. Nyatakan Tuhan kemuliaanmu dan berjalanlah denganku. Bila engkau tak bersetaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan pimpin langkahku dengan kasih karuniamu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam rohmu. Nyatakan Tuhan kemuliaanmu dan berjalanlah denganku. Bila engkau tak bersetaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan pimpin langkahku dengan kasih karuniamu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam rohmu. Nyatakan Tuhan kemuliaanmu dan berjalan dalam rohmu. Pimpin langkahku setiap waktu, 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 berjalan dalam rohmu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kuandalkan satu-satunya yang kupercaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang kuandalkan, satu-satunya yang kupercaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemuliku. Satu-satunya yang kuandalkan, satu-satunya yang kupercaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang kuandalkan, satu-satunya yang kupercaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemuliku. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sendaranku, dan ku hanyakan berharap padamu. Satu-satunya yang kuandalkan, satu-satunya yang kupercaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang kuandalkan, satu-satunya yang kupercaya. Engkau sumber kekuatan, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemuliku. Satu-satunya yang kuandalkan, satu-satunya yang kupercaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang kuandalkan, satu-satunya yang kupercaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemuliku. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemuliku. Tuhan penyembuhku, Tuhan pemuliku. Haleluya, 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 haleluya. Engkau sungguh Allah satu-satunya dalam hidup kami. Engkau satu-satunya Allah yang bertahta dalam hidup kami. Engkau yang menuntun, engkau yang memberitahukan jalan-jalan mana yang harus kami tempuh. Engkau yang menetapkan kemana kami melangkah. Engkau yang menuntun, engkau juga yang menyertai kami. Sekali-kali engkau tidak pernah melepaskan tanganmu atas kami ya Tuhan. Terima kasih Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Sungguh baik engkau. Teramat baik dan sangat baik. Terima kasih untuk hadiratmu yang menjamah. Terima kasih untuk hadiratmu yang mengurapi kami. Terima kasih untuk hadiratmu yang selalu membawa kami hidup di dalam perkenanan demi perkenanan. Terima kasih Bapak. Sebentar kami akan menenungkan kebenaran firmanmu. Urapi kami. Urapi hambamu. Supaya malam hari ini menjadi malam yang luar biasa. Bukan hanya hadiratmu yang membawa kemenangan. Tapi firmanmu juga yang membawa kami kepada kehendak Allah yang maha tinggi itu. Pengenalan kami akan Tuhan akan semakin sempurna. Roh Kudus bekerjalah di dalam nama Yesus. Mari yang siap diberkati dengan firman Tuhan. Sama-sama kita katakan. Amin. Saudara. Merasakan hadirat Tuhan yang luar biasa pada malam hari ini. Bagaimana lewat pujian dan penyembahan kita tadi. Kita dibawa masuk kepada pernyataan iman kita. Bahwa kalau Tuhan tidak memimpin. Kalau Tuhan tidak membuka jalan. Kalau Tuhan tidak membuka atau memerintahkan kita untuk melangkah. Maka kita tidak akan melangkah. Sebab penyerahan Tuhan itu penting buat kita. Dan pernyataan iman yang kedua bahwa Tuhanlah satu-satunya penolong, penyembuh. Yang membawa kita kepada kesempurnaan roh jiwa dan tubuh. Oleh sebab itu akui terus dia. Sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Baik. Kita akan merenungkan firman Tuhan. Namun sebelumnya ada sebuah kesaksian dan permohonan doa. Kesaksian dan permohonan doa dari Ibu Ana. Ibu Ana. Dikatakan dia setia mengikuti Bible Study setiap malamnya saudara. Ibu Ana ini mohon doa dan kesaksiannya demikian. Secara bertubi-tubi saya mengalami penderitaan. Mulai dengan ditinggalkan suami saat anak-anak masih kecil. Di sini tidak disebutkan ditinggalkan suami karena apa ya. Namun sudah ditinggalkan oleh suami. Rumah disita bank. Karena dijadikan jaminan oleh suami. Omset bisnis saya makin menurun. Jadi memang mengalami hal-hal yang penderitaan yang berat ya saudara. Namun saya percaya. Tuhan pasti memberikan jalan keluar dari masalah-masalah saya. Ini imannya saudara. Dan beliau mohon doa, mohon kekuatan. Supaya mampu mengatasi masalah ini. Mampu keluar dari masalah ini. Tampil sebagai pemenang. Bahkan lebih daripada pemenang. Baik ibu Ana. Kita akan berdoa. Kita akan terus dukung dalam doa. Bahwa bersama dengan Tuhan kita cakap menanggung segala sesuatu. Nah saudara. Hari ini kita akan belajar tentang kehidupan babak baru dalam perjalanan kehidupan manusia. Setelah era Nuh, Sem, Ham dan Yafet selesai. Maka diteruskan oleh seorang tokoh Alkitab. Bapak orang beriman yang namanya Abram. Awal mulanya namanya Abram. Nanti diubah jadi Abraham. Tapi kita akan mulai dari pemanggilan Abram. Terhadap rencana Allah di dalam hidupnya. Kita akan baca di dalam kejadian 12 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-9. Kemudian Alkitab kita dari halaman 10 sampai dengan halaman yang ke-11. Saya bacakan saudara kalau dapat remah dari Tuhan. Silahkan ditulis atau dicatat di dalam Alkitab saudara atau buku saudara. Demikian firman Tuhan. Abram dipanggil Allah. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram. Pergilah dari negerimu, dari sana saudaramu, dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau. Serta membuat namamu masyur dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau. Dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya. Dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Lot ini keponakannya Abram. Karena bapaknya Lot namanya Haran. Itu sama dengan daerah Haran itu mati. Jadi Lot itu sudah tidak ada bapaknya keponakan Abram. Lot ikut pergi bersama dengan Abram. Abram berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Abram membawa Sarai istrinya. Dan Lot anak saudaranya. Dan segala harta benda yang didapat mereka. Dan orang-orang yang diperoleh mereka di Haran. Mereka berangkat ke Tanah Kanaan. Lalu sampai di situ. Abram berjalan melalui negeri itu sampai ke suatu tempat dekat Shikem. Yaitu pohon Tarbantin di Mori. Waktu itu orang Kanaan diam di negeri itu. Ketika itu Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman. Aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu. Maka didirikanyalah di situ mesbah bagi Tuhan. Yang telah menampakkan diri kepadanya. Kemudian ia pindah dari situ ke pegunungan di sebelah timur Betel. Ia memasang kemahnya dengan Betel di sebelah barat. Dan Aik di sebelah timur. Lalu ia mendirikan di situ mesbah bagi Tuhan. Dan memanggil nama Tuhan. Sesudah itu Abram berangkat dan makin jauh ia berjalan ke tanah Negev. Nah saudara. Awal babak baru dari rencana Allah untuk keselamatan manusia. Sampailah kepada riwayat atau perjalanan hidup Abram. Seperti kita ketahui Abram dipilih Tuhan. Untuk nantinya menjadi bapak orang beriman. Nah apa yang dapat kita pelajari dari hal ini saudara? Yang pertama. Pergilah dari negerimu. Abram di pasal yang ke-12 ayat 1 tadi dikatakan. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram. Pergilah dari negerimu. Pada saat itu saudara. Abram belum diberitahukan. Kemana dia harus melangkah. Kemana Allah akan menuntunnya. Ia harus mengadakan perjalanan di bawah bimbingan Tuhan langsung. Dan sebelum dia berimigrasi ke Palestina. Abram itu memiliki dua tempat atau dua rumah yang pernah ditinggalinya. Yang pertama adalah Ur-Kasdim. Ur-Kasdim. Itu kalau zaman sekarang itu wilayah Irak. Di daerah Irak atau Baghdad situ ya saudara. Di situ Abram sudah hidup bersama dengan bapaknya. Bersama dengan keluarganya. Dan diberkati. Namun Alkitab menyatakan bahwa keluarga Abram itu menyembah ilah-ilah. Yang bukan Allah sejati. Dia penganut penyembahan dewa-dewa. Seperti yang dilakukan oleh orang-orang di Ur-Kasdim itu. Namun demikian mereka tetap diberkati secara material. Nah atas petunjuk Tuhan. Abram itu harus pindah dari Ur-Kasdim ke Haran. Itu menuju ke utara saudara. Kalau di peta itu naik ke utara. Haran itu sekarang wilayah daerah Syria. Dari Babel. Dari Mesopotamia wilayah Babel. Lalu pindah ke Haran wilayah Syria. Di situ dia juga menetap. Diberkati juga. Sungguh sangat berlimpah harta bendanya. Namun demikian. Allah masih berurusan dengan Abram. Berkatalah. Pergilah dari negerimu. Dari sana saudaramu. Dan dari rumah bapamu ini. Ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Terhadap perintah Allah ini. Abram tidak bertanya kepada Tuhan. Abram tidak berdiskusi kepada Tuhan. Dia langsung. Demi mendengar perkataan Tuhan. Dia mengadakan sebuah persiapan untuk melangkah saudara. Apa yang dapat kita pelajari? Abram diperintahkan untuk meninggalkan semua kepastian masa lalu. Kepastiannya adalah dia diberkati. Dia mendapatkan ternak yang banyak. Namun di daerah itu. Di daerah yang tidak pengenal Allah yang sejati. Allah pengen pakai Abram. Allah merancarkan Abram untuk menjadi alat bagi kemuliaannya. Maka Abram harus meninggalkan kepastian masa lalunya. Yang kedua. Abram harus menghadapi ketidakpastian masa depan. Dia ada dalam situasi meninggalkan kepastian masa lalu. Yang sudah dalam keadaan settle. Diberkati tidak kekurangan. Dia harus tinggalkan itu. Demi mengikuti perintah Allah. Sekarang dia pada posisi menghadapi ketidakpastian masa depan. Soalnya bisa mengerti ini. Bagaimana situasi yang pelik dan sulit ini. Harus dihadapi oleh Abram. Dan yang ketiga saudara. Dia harus mengikuti dan mencari petunjuk dan kehendak Allah senantiasa. Uang tempat yang dituju Tuhan tidak kasih tahu. Tempat yang akan didatangi oleh Abram pun tidak dimengerti. Ketiga-tiganya ini sangat berat bagi Abram. Meninggalkan kepastian masa lalu. Karena sudah nyaman. Sudah enak hidupnya. Tapi harus ditinggalkan. Begitu keluar dari wilayahnya. Dari sanak familinya. Dari negerinya. Dia menghadapi ketidakpastian di masa depan. Dan sepanjang perjalanannya Abram harus mengikuti dan mencari petunjuk Tuhan. Tuhan sedang mencari dan menemukan orang yang cocok untuk meneranakan. Orang yang sanggup menghadapi berbagai tekanan yang berat. Orang yang menganggap melakukan kehendak Allah itu satu-satunya yang penting dalam hidupnya. Manusia jenis ini saudara. Yang betul-betul siap untuk mendapatkan perkenanan Tuhan. Luar biasa orang ini saudara. Pantes dia disebut sebagai orang yang beriman. Wah kalau kita selidiki kehidupan Abram ini saudara. Sampai nanti pada masa matinya. Kita akan menemukan mutiara-mutiara kasih Allah. Dan berkat Allah dalam diri manusia satu ini. Allah berjanji bahwa oleh kaummu, oleh keturunanmu, olehmu. Maka semua kaum di muka bumi ini akan mendapat berkat. Orang yang siap meninggalkan kepastian masa lalu. Menghadapi ketidakpastian masa depan. Dan sepanjang hidupnya mencari wajah Tuhan. Dia akan dijadikan sebagai alat Allah untuk memberkati orang lain. Nah ayat 3 ini saudara dari kejadian pasal 12 ini saudara. Itu menantangkan bahwa berkat rohani yang akan disalurkan Abraham. Itu akan terus berlangsung. Bukan hanya pada era Abraham tapi juga era-era keturunannya. Lewat Abraham. Lewat satu nama ini saudara. Orang yang taat luar biasa ini. Dan yang kedua janji-janji Allah kepada Abraham. Menyatakan bahwa sejak semula maksud Injil, maksud firman Allah adalah untuk memberkati semua bangsa. Lewat keselamatan dan kemurahan melalui Yesus Kristus. Ini inti sari dari perjalanan kehidupan iman Abraham. Engkau akan menjadi berkat seorang pengembara Mesopotamia yang mengenal Allah sejati, Allah yang benar ini. Telah ditugaskan untuk pergi ke tengah-tengah orang asing baginya. Meninggalkan kenyaman itu tidak mudah. Meninggalkan sanak famili itu tidak gampang saudara. Apalagi dalam posisi yang sudah diberkati. Begitu mendengar perintah Tuhan, dia tinggalkan semuanya itu. Saya bisa membayangkan bagaimana pergolakan batin Abraham. Sudah enak-enak di sini kok suruh pindah ke Haran. Di Haran diberkati kok suruh keluar dari situ. Lalu Allah berkata bahwa aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar. Dan memberkati engkau serta membuat namamu masyur. Hanya kepada orang yang seperti inilah Allah berjanji untuk memberikan berkat yang luar biasa itu. Kalau Abraham bisa dipakai Tuhan, saudara dan saya juga bisa dipakai Tuhan. Selama apa? Selama mau mengikuti arahan dan tuntunan Tuhan. Nah apa respon Abraham saudara? Begitu mendengar perintah Allah itu, dia tidak berdiskusi lagi. Dia tidak berdebat dengan Allah. Dia tidak beralasan. Di ayat yang keempat dikatakan, ayat yang keempat berbicara seperti ini. Lalu pergilah Abram. Lalu pergilah Abram. Artinya Abram taat terhadap perintah Allah. Abram menaati seluruh firman Tuhan. Ketaatannya meliputi tindakannya, meninggalkan rumahnya, meninggalkan negerinya, dan mulai percaya kepada pemeliharaan, bimbingan, dan janji-janji Tuhan. Ini luar biasa kan saudara? Nah sama seperti Abram, semua orang percaya kepada Tuhan Yesus. Yang dipanggil, yang dipilih untuk meninggalkan negeri, sanak saudara, rumah bapamu. Cara-cara dunia, cara-cara kotor dalam berbisnis untuk ditinggalkan supaya apa? Supaya kita mengikuti cara-cara Allah atau Tuhan Yesus Kristus. Dalam pengertian, Tuhan sedang menyediakan tanah air yang lebih baik, yaitu tanah air surgawi. Itu maksud dari meninggalkan Urkasdim, meninggalkan Haran untuk masuk ke tanah perjanjian. Nah tadi diceritakan bersama dengan istrinya, Sarai, dan Lot keponakannya. Abraham atau Abram ini meninggalkan Haran, menuju ke tanah kanaan. Walaupun belum dapat gambaran apa-apa saudara. Itu di usia 75 tahun. Tentunya manusia itu memiliki kekhawatiran. Memiliki pergumulan batin. Perjalanan bersama dengan keluarga kecilnya ini saudara. Mungkin mengalami dilema, ini gimana ya? Mungkin istrinya tanya, kita mau kemana? Mungkin Lot keponakannya tanya, Om, Paman, kita mau melangkah kemana? Dan Abram juga gak tahu kita mau kemana. Itulah sebabnya di ayat yang ke-7 saudara, Tuhan menampakkan diri kepada Abram. Ketika itu Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman. Aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu. Allah berjanji terhadap keraguan mungkin. Terhadap kebimbangan Abram. Terhadap keraguan, kebimbangan Sarah dan Lot. Allah memberikan jaminan bahwa aku akan memberikan negeri ini kepadamu dan keturunanmu. Lalu Abram merespon janji Allah dengan apa? Mendirikan misbah. Sudah perhatikan baik-baik. Ketika Abram mendapatkan janji Allah tentang negeri bagi anak-anak dan keturunannya. Dua hal yang dilakukan oleh Abram. Yang pertama apa? Dia mendirikan misbah di betel. Arti kata betel itu rumah Allah. Dengan mendirikan misbah, Abram sedang menyatakan kesetiaannya kepada Tuhan. Misbah lambang kesetiaannya kepada Tuhan. Yang kedua, dia mendirikan kemah untuk menyatakan kepada orang-orang di wilayah itu bahwa ia akan terus memiliki tanah tersebut. Jadi dua tindakan nyata yang dilakukan oleh Abram itu menyatakan bahwa dengan mendirikan misbah, aku mengikatkan diri kepada Allah dengan kesetiaan yang penuh. Dengan mendirikan kemah atau tendanya di wilayah itu. Dia sedang menyatakan kepada dunia bahwa aku sedang secara profetik menerima tanah yang dijanjikan Tuhan. Luar biasa ya saudara. Manusia satu ini luar biasa. Belajar kita dari situ saudara. Lalu berikutnya apa yang terjadi saudara. Setelah misbah didirikan, Abram didirikan kemah di situ. Allah itu menguji Abraham. Lewat apa? Peristiwa kelaparan yang hebat di wilayah itu saudara. Ketaatan Abraham tidak berarti bahwa ia tidak akan menghadapi persoalan dan pencobaan atau ujian dari Allah. Abraham baru saja sampai ke tempat yang dijanjikan Tuhan. Namun Allah sudah memberikan sebuah ujian. Dan kalau kita baca ujiannya bukan karena kelaparan saja. Ada istrinya yang mandul. Yang tidak melahirkan anak perjanjiannya. Belum melahirkan Isaac pada waktu itu. Abram juga diuji dengan apa? Meninggalkan sanak familinya di Haran. Keluarganya ditinggalkan. Dan rasanya ujian yang terakhir ini betul-betul membuat Abram itu. Wow ini tuh. Upah mengikuti ketaatan Allah dengan ujian yang berat seperti ini. Apa itu? Kelaparan. Kelaparan kalau dihadapi oleh manusia atau orang-orang yang tidak memiliki kekayaan yang banyak itu enggak masalah saudara. Udah sering lapar kan gitu ya. Tapi terhadap Abram. Terhadap Sarah. Terhadap Lot. Sejak di Haran. Sejak di Urkastim. Dia sudah kaya raya. Masalah kelaparan menimpa orang yang kaya raya. Itu masalah berat saudara. Itu masalah berat. Tetapi terhadap ujian ini. Entah istri yang mandul. Meninggalkan sanak famili. Lalu bencana kelaparan terjadi. Abram tidak pernah menyerah. Dia sampai harus mengungsi ke Mesir. Pacekli kekeringan di daerah Kanaan. Bencana ini tidak bisa dicegah. Maka satu-satunya cara untuk mengatasi adalah pindah ke Mesir. Karena di Mesir tertolong oleh sungai Nil. Yang menyediakan air yang cukup untuk pertanian dan ternak. Kalau kita selidiki ya. Di dalam kata Ibrani Gur. Itu artinya tinggal sementara. Abram tinggal sementara. Di ayat yang ke-10. Ketika kelaparan timbul di negeri itu. Pergilah Abram ke Mesir untuk tinggal. Ini artinya Gur. Tinggal sementara. Nanti setelah Paceklik selesai. Setelah Tuhan memberikan berkat-berkat di tanah Palestina. Kembali di tanah Kanaan. Dia kembali dari Mesir ke tanah Kanaan. Abram mengalami hal seperti itu saudara. Apakah saudara juga siap untuk menerima berkat Allah. Seperti yang diterima oleh Abram. Tapi harus melewati ujian. Melewati kehidupan persoalan yang tidak mudah. Kalau kita tersetia seperti Abram. Maka berkat Abram juga akan kita terima. Ini satu manusia unggul yang luar biasa. Nah satu kali namanya juga masih manusia ya saudara. Abram itu waktu masuk ke Mesir. Dia takut. Kenapa? Karena istrinya ya Sarah itu cantik. Cantik. Ini salah satu dilema kalau punya istri cantik saudara. Banyak yang lirik. Banyak yang mauin. Begitu masuk ke Mesir dia tahu ini Fir'aun ini doyan perempuan. Lalu dia bisik-bisik sama istrinya. Nanti kalau kita sampai ke Mesir. Kamu jangan ngaku istriku ya. Kalau kamu ngaku istriku. Nanti aku dibunuh. Kamu diambil sebagai istri. Betul saja. Ketika masuk ke Mesir saudara. Itu pegawai-pegawai Fir'aun bilang begini. Itu pendatang yang namanya Abram. Istrinya cantik banget. Cantik sekali. Seketika juga Fir'aun bilang ambil sebagai istriku. Tapi mereka gak tahu bahwa itu istri Abraham. Disebutkan apa? Itu saudaranya. Memang sebenarnya saudara-saudara. Tapi diambil istri oleh Abraham. Namun apapun alasannya. Istri Abraham yaitu Sarah. Harus diakui sepenuh sebagai istri. Bukan pakai cara-cara dunia. Singkat cerita Sarah ini saudara. Menjadi harem Fir'aun di Mesir. Menjadi harem. Ditaruh di istana Fir'aun. Tapi terhadap itu Allah memperingatkan Fir'aun. Bahwa itu adalah istri Abraham. Jangan disentuh. Abraham berusaha mengakui istrinya sebagai saudaranya. Sementara ia menenangkan nuraninya. Memang benar kok dia saudaraku. Walaupun memang istrinya itu benar saudaraku. Jadi aku gak salah dong. Mengakui dia sebagai saudaraku. Itu cara Abraham menenangkan hatinya. Tapi Allah tidak berkenan. Oleh sebab itu saudara. Kalau orang yang sudah punya istri. Atau sudah punya suami. Mengakui di hadapan siapa saja. Bahwa itu istriku. Itu suamiku. Supaya apa? Supaya hal terburuk tidak terjadi. Hampir saja. Abraham mengalami hal yang terburuk. Kehilangan istri. Karena akan diambil sebagai harem Fir'aun di Mesir. Ini menandakan bahwa sekalipun manusia ungguh seperti itu di atap manusia. Yang penuh kelemahan. Rentan terhadap dosa dan kesalahan. Namun puji Tuhan. Allah tidak selesai di situ. Abraham diselamatkan. Dari bencana kehilangan istri saudara. Dari sini kita belajar. Yuk. Kita setia kepada Allah. Setia kepada panggilan Tuhan. Taat setia kepada rencana Tuhan. Juga setia kepada keluarga. Kepada istri. Kepada suami. Kepada anak-anak. Kepada apa yang Tuhan percayakan untuk kita. Setia di dalamnya. Dengan demikian. Mata kita. Akan selalu tertuju kepada Tuhan. Untuk mengikuti kehendak Tuhan dalam hidup kita. Sebelum kita berdoa. Mari. Kita ngasih satu pujuan ini di depan Tuhan. Ku mau mengikuti kehendakmu ya Tuhan. Ku mau mengikuti kehendakmu ya Bapak. Ku mau selalu menyenangkan hatimu. Arahkan matamu kepada Tuhan. Mataku tertuju kepadamu Tuhan. Mataku tertuju kepadamu Tuhan. Mataku tertuju kepadamu. Arahkan Tuhan. 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 Kau selalu menyenangkan hatimu mengikuti kehenakmu ya Bapak. Kau selalu menyenangkan hatimu mengikuti kehenakmu. Katakan sekali lagi. Kau selalu menyenangkan hatimu. Bapak di surga, terima kasih untuk teladan iman di dalam kehidupan Abram. Manusia pilihan Tuhan yang dipanggil untuk keluar dari kehidupan cara-cara dunia baik di Urkasdim maupun di Haran. Dua tempat itu memang Tuhan memberkati Abram bersama dengan keluarga besarnya, bersama dengan ayahnya, bersama dengan istri dan keponakannya Lot. Diberkati. Namun Tuhan mau memilih Abram untuk dijadikan Bapak bangsa. Bapak bangsa bagi umat pilihan. Mau tidak mau harus keluar dari cara-cara dunia itu. Dari tempat penyembahan-penyembahan dewa-dewa yang menjijikan Tuhan baik di Urkasdim maupun di Haran. Terhadap perintah Allah, Abram taat dan setia. Abram mengikuti seperti apa yang Tuhan mau. Dia meninggalkan negerinya. Dia meninggalkan sanak familinya. Dia meninggalkan kekayaannya. Dia hanya bawa beberapa untuk berjalan. Untuk bekal di jalan bersama dengan istri dan keponakannya. Ketaatan inilah yang diperlukan Tuhan sebagai kebenaran. Ketaatan Abram inilah yang diperhitungkan sebagai imannya kepada Allah yang luar biasa. Terima kasih Bapak. Terima kasih atas teladan iman yang kami pelajari malam hari ini. Mengajarkan kepada kami kalau Tuhan perintahkan kami melangkah kemana, kami akan melangkah. Kalau Tuhan perintahkan kami ke kiri, kami akan ke kiri. Kekanan, kami akan ke kanan. Dengan demikian kami disebut sebagai orang-orang yang beriman kepada Allah. Meninggalkan segala sesuatu yang memberatkan hidup kami. Supaya kami menaati apa yang menjadi tuntunan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya firman ini memberkati kami. Kalau Tuhan bisa memakai Abraham, Tuhan bisa memakai kami semuanya. Barang siapa yang taat kepada Tuhan. Barang siapa yang dengar-dengaran kepada perintah Allah. Siapa yang percaya kepada tuntunan Tuhan Yesus Kristus. Maka dia disebut sebagai keturunan Abraham dan berhak menerima janji-janji Allah. Seperti yang tertulis dalam Galatia 3 ayat 29. Ini kami ya Tuhan, ini anak-anakmu. Berkati anak-anakmu yang bergabung dalam program ini. Yang ambil bagian. Yang terlibat. Yang selalu tekun mengikuti babes tadi ini saudara. Tuhan berkati anak-anakmu. Berkati mereka. Bagi yang berkesusahan, Tuhan berikan jalan keluar. Tuhan berikan jawaban doa atas kerinduan mereka. Terhadap sakit-penyakit, Tuhan sembuhkan. Tuhan pulihkan. Mari Bapak, engkau Jehova rapa Allah yang menyembuhkan. Mereka yang berkekurangan, Tuhan cukupkan. Apa yang dikebutuhan anak-anakmu, disediakan Tuhan. Selama kami mengasihi engkau, Tuhan tidak pernah membuat anak-anaknya mati kelaparan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Lindungi daripada yang jahat anak-anakmu. Jauhkan dari sakit-penyakit. Dari keganasan Covid yang sedang melanda dunia ini. Kami percaya pagar Allah cukup bagi kami. Untuk kami terhindar dari malapetaka dan marah bahaya. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami serahkan kehidupan anak-anakmu ke dalam tangan pemilihan Tuhan. Dan sebelum kami berpisah, kami siapkan hati kami untuk terima berkat yang daripadamu. Kekasih-kekasih Kristus, arahkan hatimu kepada Tuhan. Sekiranya engkau mendengarkan firman Tuhan disampaikan pada malam hari ini. Untuk memiliki ketaatan seperti yang Abraham lakukan. Maka segala berkat ini akan turun ke atasmu. Diberkatilah kehidupanmu. Diberkatilah rumah tangga dan keluargamu. Diberkatilah usaha bisnis dan pekerjaanmu. Diberkatilah pelayananmu. Umur panjang di tangan kananmu. Berkat dan kehormatan di tangan kirimu. Apa saja yang kau lakukan dibuat Tuhan berhasil dan beruntung. Di dalam nama Bapak Putra Dona Kudus. Yaitu Tuhan Yesus Kristus. Yang diberkati. Sama-sama kita katakan. Amin, 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 amin. Selamat malam. Selamat beristirahat di dalam kasih pemeliharaan Tuhan Yesus. Tuhan berkati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.